Terima kasih telah menonton 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 Ya Dia menyudut Ini ya Oke Lalu ini adalah rambut Di samping telinga Seperti ini Oke Ya Saya kira Saya kira cukup menarik ya Bentuk rambut Bentuk rambutnya Garis telinga Selesai Badannya Nah Seperti ini ya Langsung saja Ya 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 disini ya Jadi ada di buat seperti ini Ya Ya karena ini berbentuk cibi Ya Jadi semua serba mungil Lalu ini adalah kaos Ini adalah kaos Ini kaosnya Ya badannya seperti ini Ya jadi buat aja seperti ini Ya Berikutnya adalah Kakinya 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 Sekali lagi Karena ini bentuk cibi Jadi serba imut ya Dadi ya Lalu adalah sepatunya Ini sepatunya Seperti yang tertera di layar ada dia Ya Seperti ini Berikutnya adalah Kaki satunya Oke Jadi cukup mudah tadi ya Berikutnya kita langsung saja Ya Untuk membuat Lengan ya Lengannya Seperti ini Ya untuk lengannya kita langsung saja Ya Ya disini ya Oke Ya Karena Karakter ini memakai jaket ya Jadi kita buat langsung saja Ya Ya Jaketnya ya Lalu tangannya Disini ya Oke Tangannya kecil ya Tadi ya Oke Tangannya kecil Oke Disini Ya Berikutnya Kita langsung Kita langsung Untuk tangan sebelahnya Ya Jadi masuk disini Ya Jadi tidak kelihatan Oke Oke Coba perhatikan Anda Adik Kita mulai detail ini Ya Membuat detail Kerah jaketnya Mulai disini Ya Mulai disini Disini Lalu sampai disini Ini kerah jaket ya Jaketnya Berikutnya Berikutnya Batas jaket bawah disini Ini teguan jaketnya Disini Oke Ini jaketnya Ya Berikutnya Jaketnya disini Setelahnya Ya Berikutnya Kerah jaketnya disini Ada dua Double Disini kerah jaketnya Ya Terbuka Ini Ya Oke Berikutnya Ini jaketnya disini Ya Nanti ini Berikutnya jaket disini Ya Oke Disini Adalah kaosnya Nah Untuk Celananya Kita buat Bergelombang Di tepinya Karena Ini adalah Lipatan-lipatan Celananya ya Yang disini juga Ya Seperti disini Berikutnya adalah Disini Oke Ya Seperti ini ya Dari ya Berikutnya adalah Jaketnya disini Ya Disini Lalu disini ya Lalu disini ya Lalu disini adalah Motif Motif Eh Jaketnya warna merah Berikutnya disini adalah Ya Disini Dondaknya ya Disini adalah Motifnya jaketnya warna merah Disini juga Motif jaketnya warna merah Ya Ya Saya kira Mudah Untuk diikuti Ya adik ya Seperti ini Ya Oke adik di Tiba saatnya Kita akan Menimpa Garis-garis pensil Yang ada ini Dengan drawing pen Ada adik ya Oke kita ganti dulu Pensil ini Dengan drawing pen Saya akan memakai Drawing pen Nomor 08 Ya Kita langsung saja Jadi adik Bisa ya Semakin adik terampil Menggunakan drawing pen Nanti enak Untuk membuat Komik ya Ini kan Jika bakal membuat komik Berikutnya Kita langsung saja Membuat Garis Atau menimpa Garis-garis pensil kita Dengan drawing pen Ya Seperti ini adik ya Berikutnya Langsung Rambutnya Turun Ya Berikutnya Rambut Disini ya Oke Berikutnya Oke ya Cukup mudah Dari ya Berikutnya Untuk Rambut ya Rambut Disini Ingat ya adik Jadi kan Kalau banyak garis Adik Enggak perlu Ini ya Bingung dulu Adik kasih tanda saja Ya Garis mana Nantinya diikuti Berikutnya Kita akan Membuat Garis Untuk Pipinya Ya Seperti ini Ya Berikutnya Disini Ya Berikutnya Disini Oke Lalu Ya Seperti ini adik ya Berikutnya Berikutnya Rambut Di sebelah Samping Telinga Lalu Telinganya Lalu Garis Telinga Seperti ini Ya Berikutnya Adalah Ya Telinga Garis Telinga Oke Ya Lalu disini Adalah Rambut Ya Ya Berikutnya Kita langsung saja Alis Ya Berikutnya adalah Alis Lagi Samping ya Jadi alisnya Kalau kita Samain aja Kalau kira-kira besar segini Kita tambahin aja Ya Tambah aja disini Oke Ya Berikutnya adalah mata Mata Ada di harus hati-hati Kalau buat mata ini ya Tapi jangan takut salah ya Untuk bagian mata atas Ada dikasih tebal ya Jangan lupa Garis mata atas itu dikasih tebal Ya Seperti ini Ini adalah ciri khas anime Ataupun cibi Ya Berikutnya Adalah garis Mata bagian bawah Seperti ini Ya Mudah bukan Lalu kita buat retinanya Oke Lalu buat retinanya Sampingnya Ya Seperti ini Berikutnya Adalah Membuat pupil mata Seperti ini Lalu adalah Gilatan cahaya Ya Jadi cukup mudah tadi ya Jadi sekali lagi Saya akan garis begini Berikutnya adalah Mata samping Seperti ini Ya Ini Lalu Garis tebal Garis tebal Di sini ya Berikutnya Yaitu Eee Ini ya Garis bawah mata Langsung saja Untuk membuat retinanya Untuk membuat retinanya Lalu pupil matanya Ya Pupil matanya Dan Gilatan Eee Cahaya di dalam mata ya Berikutnya adalah hidung Ya kecil Hidungnya kecil Lalu Eee Mulutnya Ya Saya kira Mudah ya Oke Kita langsung saja Untuk membuat detail Baju ya Jadi Mulai Caket ini Ya Caketnya mulai Di sini Ya Lalu Turun Di sini ya Lalu Kita Buat Caket Yang Di sini Ya Ya Lalu Lengan Ya Lalu Ini Ya Ini Berikutnya adalah Di sini Berikutnya di sini ya Oke Ya Di sini adalah motif nanti Ya motif caketnya Kita langsung saja isi Ya Ya Tangannya Ya Jadi Tidak perlu ragu Jangan takut Ya Oke ya Berikutnya Caketnya Sebelah Adalah di sini Kita langsung saja Ya Oke Ya Oke Ya Lalu adalah ini Kaosnya Ya 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 Kaosnya Ini adalah Jaketnya Lagi Oke Ya Ya Berikutnya adalah Lengan Ya Oke Ini Di tangannya Di sini ya Saya kira tidak terlalu sulit Ini adalah Lipatan Jaketnya Ya Berikutnya Ini adalah Kaos Ya Kaosnya Ya Ini adalah Kaosnya Lalu Ini Lipatan-lipatan celananya Ya Oke Oke Ini Lipatan-lipatan celananya Oke Yang dipakai Jimin Ya Ini Sepatunya Lalu untuk celananya disini Oke Oke Ini Lipatan Ya Berikutnya Oke Ya Jadi cukup mudah tadi ya Berikutnya adalah motif jaketnya Motif jaketnya Motif jaketnya Motif jaketnya Ya Saya kira Tidaklah sulit Ya Jadi cukup Mudah Dia tadi bisa ikuti dengan baik Ya Ini adalah Lipatan-lipatan bajunya Atau celananya ya Disini Ya Bisa tadi ya Untuk mengikuti ya Nah Tipasanya kita akan menghapus ada di Ya Garis ketsa pensil ini Ya Pilih penghapus yang baik ada di ya Yang punya kualitas baik Jadi kita akan coba menghapusnya Eee Garis pensil yang ada ini Kita mulai menghapusnya dari bagian atas ada di ya Nih Tidak perlu kuat-kuat menghapusnya Pelan saja Ya Yang penting Eee Terhapus ada di ya Seperti itu Oke Ya Jadi cukup mudah ada di ya Ya Pelan-pelan saja Ya Ya Seperti ini ya Garis pensil Ya Ingat ada di ya Garis pensil Karena kalau penghapusnya punya kualitas yang baik dan bagus Eee Sekali Tersentuh gitu ya Itu langsung hilang ada di ya Makanya pilih penghapus yang punya kualitas baik Seperti itu ya Oke Seperti itu Yang Tersentuh Ya 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 Ya, saya kira cukup adik ya Jadi saya bersihkan bekas-bekas penghapus ya Di atas permukaan ya Di atas permukaan gambar supaya bersih adik ya Ya, jadinya seperti ini ya Khusus untuk yang di sini, di dahi ini memang sengaja saya tidak menghapusnya Ini adalah tanda baris batas rambut nanti Ya, jadi ini adalah Nanti ini garis yang ini adik ya Adik lihat ini sepintas Ini adalah garis batas yaitu antara kulit dan rambut nanti ya Makanya Pak Susilo tidak hapus Oke, seperti itu ya Ya, supaya adik tidak bingung Pak Susilo saya kasih gelap di sini Untuk bagian alisnya ya Biar adik tidak bingung Di sini juga Berikutnya, untuk bagian pupil mata Saya langsung saja kasih gelap Ya Seperti ini Berikutnya adalah di sini Oke, ya Gambar kita sudah rampung adik ya Jadi Pak Susilo akan mereview Adik menggunakan pensil Ya, untuk membuat skeca Berikutnya adik menggunakan drawing pen Ya, untuk menimpa garis skeca Setelah selesai ada adik Boleh menghapusnya ya Untuk menghilangkan garis skeca yang ada Di atas permukaan kertas Ataupun garis pensil yang ada ya Setelah selesai Jadilah seperti gambar yang ada Di layar yang ada di saksikan Oke adik, terima kasih adik Program kita Menggambar karakter Jimin ya Salah satu member dari BTS Sudah selesai adik ya Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya Masih di channel Susilo Drawing Yaitu Mewarnai karakter Jimin Jadi adik, tetap ikuti Ya, tetap stay tune Dan kita akan praktek bersama-sama Terima kasih dan bye Terima kasih